Hai Santri Kalung TV media dakwah ahlu sunnah wal jamaah Alhamdulillah kita malam hari ini malam yang berokan yaitu di dalam mahkakol iaji makhluk dikosil beliau ini banyak membantu dakwah saya beliau banyak saya suruh mewakili saya bahkan Mbak Dari bahkan ada satu tempat yang sampai sekarang saya belum pernah ke sana beliau berdua berkalimat tahun saya tiga setahun Bustadak alumni Tirgoyo ini selesai ke sana besok sampai rohisi ya kubur sempat biayanya tiketnya itu lima juta bukan biaya yang takut pesawat tur naik mobil kira-kira walunya serang sempurna bulu tak tahu berapa jam satu jam setengah bulunya lalu naik pesawat kecil ini masih berani barang yang terakhir sampai di sana naik kapal satu hari satu malam kalau naiknya cepat 6 jam saya bilang nanti kalau musim durian saya mau kenapa kak durian itu tahan 7 jam jadi kalau saya capek keliling kemana-mana kalau ada durian makan durian paginya sehat karena durian itu panasnya ditubuh 6 jam 7 jam sehingga anggap darahnya bisa diberikan naik perahu secepat itu 6 jam bisa masuklah angin ya angin harus masuk tapi masuk alimak ini beliau buka di sana terakhir sebelum beliau sentuh beliau datang ke sana padahal itu kulunan sampai sana beliau ini kulunan itu sudah pokoknya ini terakhir di dalam ini adalah satu wajah bagi kita bagi anak santri untuk apa semangat di jalan-jalan saya tahu berapa lupasnya cuma saya bilang sebegitu dua tahun saya bilang udah mantap sama abu sebelumnya dua tahun belum mantap sama saya saya tahu di wajah saya di wajah saya di wajah saya di wajah saya pokoknya nah sebetulnya di sini secara kata disuruh badai saya lah sudah mantap belum gimana udah mantap abu sebelumnya ini berapa bilang orang yang ketemu sama saya nah orang yang kemuluh ini lah ya saya kan nggak mau kenan kia ya kalau itu ceramanya saya lebih berjauhnya mirip kia yang di sini beliau bisa bertahan dua jam lebih dua puluh jam ceramanya misalkan nanti dia banyak satu kamar satu tidur sama kayak tergosip satu makan satu nampan bahkan anak-anak kata-kata dan kemudian ketemu atau muka itu jangan nyasadang jaraknya punggang suaranya ada suaranya juga beratkasih cuman belum ketemu ketemu sekarang keren juga ya kok yang ganteng kok pokoknya ganteng saatnya dia kurus ke picang kata-kata itu ya tapi ini sehat saya salutnya ini malam yang barokah mudah-mudahan Allah seluruhkan rahmatnya mudah-mudahan saya tadi itu ketika salat nampongnya yang minta maaf teringat ini dulu banyak yang lagi itu aneh saya pulang dari ngaji di masing-masingan di tempat seluruh saya ini muridnya batu nyari ini saya buka sejarah biar anak-anak saya tahu lalu apa dia beliau jadi kiai saja ini masih dulu saya masih udah jadi kiai saya ingin ke kepala ini berarti mau ngosong-ngosong-ngosong di Medina saya ingin kepala saya bingung dong-ngosong tersinggungan jadi itu saya kata-kata jenggungan oleh abis omaknya berarti itu bisa pakai ini tapi gak potong lagi ya ini mah terpapet karena ini udah minta baru tak pakai kepala jadi makanya bisa memulihkan ini tanah bersekitarnya ini saya disuruh kiai saya yang bapak pesantai batu nyari saya bilang kalau yang bapak batu nyari itu bener-bener memang beliau itu karena hidayah Allah ini misalnya kita berbapak hati per meter dua jenuh yang aku berpapak kalau jika kita jauh menunggu saya itu ya Allah begini sekarang Alhamdulillah atas izinnya Allah setelah saya mikir ya apa aku ingin? tak ada maribadu kecil-kecil ya kau patuh di sini yang kuatnya enggak dan sebabnya aku jauh di dunia ini Rp. 2 juta yang mikir saya jauh di bulu Rp. 2 juta atau Rp. 4 juta setelah saya itu maribadu yang itu tadi sebenarnya saya lewatkan batu kenapa ngomongnya? yang ngomongnya biar semua gitu caranya jodohnya ketulis entah ya entah itu yang dia tulis kita juga ini kita selatih 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 tapi saya tidak biar-biar juga masak kok ketika saya lempar saya Allah pasti saya ini bisa melempar untung kok selanjutnya untuk kok ya Allah Alhamdulillah sehingga dalam waktu sikat terbangun lantai saya meraduk aw dulu pertama kali dibangun saya ditulis bersama-sama terus jenisnya disuruh meletakkan batu pertamaan dan lagi gak potongan lagi karena kini aku beli jabaknya diukum atur gubernur di kantor mali kota ya diperkenalkan diundang sama gubernur wampung mana-mana lihat ke sana kalau saya kasih gak paham berkenal pernah saya cari post berkenal karena beliau itu mencuri jadi gak potongan lu pejabat jadi kalau beliau berdua ini sudah mulai di pejabat sampai bawa ke rumah saya itu berkenal saya ketika waktu itu saya ini goyang maaf selama saya ngaji saya itu bagian tentara bagian 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 jadi bagian sorong-sorong gak ada yang dapat saya kesana dikenalan itu dikenalan itu dikenalan itu ada cuma dua puluh kata orang istat bila-bila ada orang yang bilang ada ada ustaf yang mau ngaji disini bila ada yang mau sabar lagi gak ada yang mau saya datang kesana yang mulai ya bagian bagian tapi saya seneng saya hanyi mah ustaf ustaf saya tak ada apa jenengnya disuruh menekan batu pertama pondonya kaya oman ah gak mau lagi saya itu saya gak berani saya berani lalu gimana suatu suruh menekan siapa yang jalan kamu besok-besok aja belum tepat saya bisa menekan kaji kalau mungkin saya sulung dari ini saya mau saya tutupkan suatu jujur mau akhir saya ditatangi Rasulullah sallallahu sallallahu beranggap dan datangilah kawan-kawan anak juga langsung kementer saya saya pegang dengan tasbih ada petunjuk lagi itu tasbih antuk tahun di pendidik di pokoknya alhamdulillah begitu saya suruh Allah seandainya bukan Rasulullah saya saya terus datang saya akan datang karena saya bangga saya bukan orang besar ini orang kecil ini barang anak yang saya pulihkan bersyukur ini insyaallah atas petunjuk dari Allah ini akan terbangun jika lantai 4 lantai 5 jadi barang-barang yang saya melihatkan Ustadz mereka jadi kalau saya sistem pemerhatian valutum seperti di sistem sistem guru-gurunya banyak diambil dari Lerbog memang Lerbog saya banyak kenal banyak itu oh iya gianya itu sabar-sabar saya pernah tidak pernah Mbak 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 pernah 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 itu pernah pernah saya itu pernah mencegah Tuhan ya diminta diminta sekitar katanya laminya Gue lupa akhir itu lupa dan setiap kali orang itu di hidupnya yang di hidupnya itu dipanya dari apa? dari bisik yang lama tau jendela tanjanya orang yang bisik tau gak? jendela atau jendela? jadi orang-orang yang jendela kan beruntuklah kalian yang didetik-detik di atas izin Allah ditaruh di pesakit ini adalah karun yang Allah SWT tawak pondok yang beroka yang pernah didetik oleh Rasulullah SAW pernah saya juga saya yang tumpukan baru sama kiai yang tersebut saya disayangkan begitu saat kiai datang saya bilang wahai kiai tau anda tumpukan baru yang kiai saya saya bilang, untuk cara seperti ini saya belajar menghargai siapa orangnya untuk jadi baik jadi seperti ini jadi para anak-anak yang saya lihat apabila akhirnya saya bilang saya inginkan ya Rasulullah SAW hadir dari pesakit ini jadi para anak-anak yang saya lihat kalau pesakit manapun kalau diri dari Allah perusahaan 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 jadi para anak-anak yang saya lihat bukan panjangnya usianya tapi walaupun usianya mungkin cuma 30 tahun atau 40 tahun tetapi selama sejak balik sampai dia wafat banyak beribadah banyak manfaatnya kebaikan jadi hijaunya banyak membawa manfaatnya masuk wafat musim beliau banyak berdapat beliau gak pernah ngerak saya suruh bahkan saya dirupakan dakwati sudah satu tahun hanya ada pakoran yang paling nyesel saya lalu begitu saya bawa wajib saya cari takdir bagaimana di belakang saya lagi cuci selama anda bisa belikan tiket antum agar selama masih saja bisa belikan tiket kepala apakah hal itu kebakang hantu alhamdulillah setelah itu pulang ketemu orang di bandara seorang madura sama seorang kayu walaupun korona gak ada tetapi dakwah yang tetap berjalan jadi ciri-ciri seorang ulama itu ketika beliau sudah tidak ada dalam satu tempat itu bahwa pokoknya masih terasa di lingkungan segitarnya termasuk ceramanya keren jadi maaf saya gak bisa lama-lama saya mengeksrutin di Cine mo maaf yang saya melihatkan yang maanak kemarin saya jadi kalau saya panjang panjang nanti kasih yang hilang jauh ya jauh itu ceramanya 2 jam lebih sampai saya kalau Allah itu urusannya jangan kuatir apa yang boleh disampaikan ada satu pesan dari saya kalau engkau ingin ilmu memanfaat ya manfaat atau mudah memahami satu ilmu dari seorang ulama senengkan seneng sama Ustaz insya Allah yang kedua apalagi yang dikali yang dikali yang dikali yang dikali jadi yang dikali jadi yang dikali yang dikali pernah ada seorang yang dikali yang dikali yang dikali yang dikali bagaimana caranya menudah memahami satu ilmu yang pertama yang dikali yang dikali bahwa seluruh wali seluruh ulama itu hatinya yang dikali yang dikali yang dikali bersambunglah ilmu itu maka engkau akan mudah memahami gandungan dan hadisnya Allah makanya paling tidak bersihkan hatimu tenangkan jiwamu terima dengarkan berpungutnya denger jangan ada jangan ada lepaskan semuanya dengarkan karena Allah maka Allah yang akan mengisi ilmu itu Allah akan memahamkan bukan Ustaz Ustaz hanya membuka KPA saja semua ini karena Allah subhanahu demikianlah saya sampaikan benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh